Intro Kita beralih ke informasi lain Ketua DPRD Provinsi Karsel Supian Haka memberikan penghargaan kepada Polres Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulus Sungai Selatan atas keberhasilan dalam menangani pencegahan penularan COVID-19, pengaturan lalu lintas, penanganan narkoba, serta penyelenggaraan pilkada 2020. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka memberikan penghargaan kepada Polres Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulus Sungai Selatan, Jumat 9 Juli 2021. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi DPRD Provinsi Karsel terhadap kinerja Polres Kabupaten Tapin dan Kabupaten HSS. Lantaran dinilai berhasil menangani pencegahan penularan COVID-19, pengaturan lalu lintas, penanganan narkoba, serta penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Lebih jauh, Supian Haka mengingatkan agar jangan lengah sedikitpun terhadap penyebaran COVID-19, tetap taati dan disiplin protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Tetap ini mendapat penghargaan yang luar biasa, karena ada tiga tadi, satu pencegahan masalah narkoba, kedua lagi cepat tanggeplah penyelenggaraan narkoba, begitu juga masalah lapar dan sebagainya. Yang kedua menyangkut masalah pilkada kemarin, baik pilkada 2020, tambah lagi PSO, aman terkendali. Begitu juga masalah pencegahan narkoba, begitu juga masalah karha yang lain cepat tanggap aktif semuanya. Tapi khusus lagi menyangkut masalah COVID-19, di mana purge saat ini dipan untuk menjaga masalah narkoba ini, bekerjasama kepada kudir yang lainnya. Harapan kami ini jangan berhenti di sini sebelum memutus benang merahnya, harus ini dijaga bersama. Yang pertama memutus benang merah itu ada lima hal, bukan tiga hal. Satu jaga jarak, dua pakai masker, tiga cuci tangan. Sementara itu, Kapolres Tapin Pipit Subianto mengungkapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas apresiasi yang diberikan Ketua DPRD Provinsi Kalsel kepada Polres yang ada di Kabupaten Kalimantan Selatan ini.